Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada Kita bertemu kembali di ibadah tengah minggu ataupun ibadah tengah rabu Gereja kita Rehobo Church Kelapa Gading Mari kita siapkan keberadaan kita Bapak Ibu Kita mau datang ke hadapan Tuhan, Elohim Yahweh yang mulia Kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak kami yang di surga, ala Abraham, ala Isaac, dan ala Yaakob Yang mulia, yang maha kuasa, Elohim Yahweh Bapak Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus Kembali kami datang ke hadapanmu Bapak saat ini Kami mohon maaf, mohon ampun untuk keberadaan kami Yang masih belum bisa menyenangkanmu Kiranya ini menjadi upaya kami untuk kami terus berusaha Menjadi manusia baru, manusia Allah yang menyenangkan Bapak Sertai kami Bapak, tolong kami Haleluya, amin Baik Bapak Ibu kita angkat pujian ini Ku berlindung padamu Bapak Ku berlindung padamu Bapak Hanya engkau yang ku nantikan Hanya engkau yang ku nantikan Hanya engkau yang ku harapkan Ku percaya Bapak setia Dimanapun kau beserta Kembali kita janjikan dari awal Ku berlindung Ku berlindung padamu Bapak Ku tak dapat jalan sendiri Hanya engkau yang ku nantikan Ku berlindung padamu Bapak Hanya engkau yang ku nantikan Hanya engkau yang ku harapkan Ku percaya Bapak setia Dimanapun kau beserta Ku angkat hatiku Ke arah gunungmu Pertolonganku datang Kau selalu membela Dari padamu Bapak Dari padamu Bapak Sejak aku muda Sampai hari tua Kau selalu membela Kau selalu membela Dan tetap menjaga Ku angkat hatiku Ku angkat hatiku Ku angkat hatiku Sampai hari tua Pertolonganku datang Dari padamu Bapak Sejak aku muda Sampai hari Tuhan Kau selalu membela Dan tetap menjaga kau selalu Kau selalu membela Dan tetap menjaga Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku Kau telah mati tebus dosaku Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku Raja segenap alam Makhluk semua Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku Kau telah mati tebus dosaku Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku Raja segenap alam Makhluk semua Setia Lutut bertelur semua lidah pengaku Yesus Tuhan bagi Kemuliaan Bapak Segala Segala kuasa di surga Dan semua yang di bumi Diberikan Diberikan apa padamu Setiap lutut Setiap lutut Setiap lutut bertelur Semua lidah pengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatku Yesus Tuhan bagi Kemuliaan Bapak Segala kuasa di surga Dan semua yang di bumi Diberikan Bapak padamu Kau memerintah Kau memerintah Kerajaan surga Dalam keagungan Bapak Kau memerintah Kerajaan surga Taha lamalah Taha lamalah Hanya setiap lutut Setiap lutut bertelur Semua lidah pengaku Yesus Tuhan Bagi Kemuliaan Bapak Segala Kuasa di surga dan semua yang di bumbi, diberikan apa-apa namu. Kau memerintah, kau memerintah, Kerajaan surga dalam kelaguan Bapak. Kau memerintah, Kerajaan surga selama-lamanya. 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 Bapak di surga, kami percaya bahwa engkau memerintah setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Dan engkau memerintah kami sejak kami di bumi dan sampai nanti pada akhirnya kami berjumpa dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau memerintah dengan Kerajaanmu yang penuh kasih itu. Mampukan setiap kami untuk mengerti berjalan di dalam kasihmu, Tuhan. Mampukan kami agar kami memahami, agar kami dapat mencerminkan kehidupanmu di dalam setiap kami, Bapak. Kami mohon saat ini, berbicaralah. Berikan kepada kami pesanmu apa yang harus kami lakukan di dalam perjalanan kehidupan kami saat masih ada di dunia ini. Supaya kami memiliki pribadi yang berkenan di hadapanmu di dalam nama yang mulia, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di bulan ini jelas, kita sering sekali orang berbicara mengenai kasih. Orang berbicara bagaimana dia mengasihi orang lain, bahkan mungkin mengasihi orang-orang yang dia kasih dan dia sayangi. tetapi apakah benar Bapak Ibu Saudara dan saya sudah hidup berjalan di dalam kasih Tuhan. Banyak orang bisa mengasihi orang lain kalau orang itu mengasihi kita. Yang menjadi masalah, apakah bisa kita mengasihi orang lain yang mungkin membenci kita, yang tidak menyukai kita, bahkan mungkin menyakiti dan memfitnah kita. Rasanya sulit, rasanya sukar, tetapi kita tidak ada pilihan. Seandainya kita bisa hidup mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa menunjukkan betapa kita mempercayai Tuhan. Mengapa demikian? Karena yang terambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih. Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Firman Tuhan jelas mengatakan dan mengajarkan kepada kita, kalau kita mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar sudah mengenal kasih Tuhan kepada kita? Ingat loh, seharusnya kita semua tidak mendapat pengampunan. Seharusnya kita semua mendapatkan hukuman. Tetapi Allah begitu besar mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Makanya dikatakan bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Bahwa Allah itu adalah kasih. Kalau Allah itu adalah kasih dan kita meyakini dan beriman kepada Allah, seharusnya hidup kita menjadi sama, menjadi serupa seperti apa yang kita yakini. Coba sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya kita merenung memikirkan hidup kita. Benarkah kita sudah berjalan dalam kasih Tuhan? Karena dikatakan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah. Ini jelas dan Allah di dalam dia. Pertanyaannya benarkah Bapak Ibu Saudara dan saya kita hidup di dalam Allah dan Allah di dalam kita? Dari mana kita bisa mengetahuinya? Apa indikatornya kita melihat seseorang hidup di dalam Allah? Jelas kalau kita hidup di dalam Allah dan Allah di dalam kita, maka akan terpancar kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan wajah kita pun akan memancarkan terang Tuhan. Sehingga setiap orang melihat kita merasa teduh, merasa nyaman. Dia suka berdekatan dengan kita. Dia suka berbicara dengan kita. Bahkan dia merindukan dan menantikan Bapak Ibu Saudara dan saya kapanpun dimanapun. Dia menantikan suara kita. Karena dia tahu setiap apa yang kita sampaikan itu membawa pesan Tuhan di dalamnya. Penting buat kita berjalan di dalam kasih Tuhan. Dunia bisa nggak memberikan contoh kita mengasihi? Banyak Bapak Ibu Saudara. Dunia begitu banyak memberikan contoh dan bisa mengasihi. Tadi saya katakan, kalau kita mengasihi teman kita yang menyayangi kita, itu hal mudah dan itu hal biasa. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti kita. Mengecewakan kita. Melukai hati dan perasaan kita. Justru inilah yang membedakan. Berjalan di dalam kasih Tuhan atau kita berjalan di dalam kasih dunia. Kalau di dalam kasih dunia saja Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa hidup berjalan di dalam kasih Tuhan. Makanya kita perlu menyadari benarkah kita sudah bersekutu. Engage dengan Bapak di surga. Penting Bapak Ibu Saudara. Dan penting buat kita berjalan di dalam kasih Tuhan. Mengapa? Karena di dalam kasih Tuhan itu adalah sifatnya dia. Jadi kalau kita percaya kepada Allah maka harus ada kasih Allah di dalam diri kita. Ini mencerminkan dia hidup di dalam kita. Karena dia lah sifatnya itu kasih. Banyak di antara kita pandai berbicara tentang kasih. Jago membahas tentang kasih. Kasih apapun dia bisa jabarkan tetapi belum tentu dia bisa mempraktekannya. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam 1 Yohanas 4 ayat 7. Saudara saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi. Ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Luar biasa. Dikatakan di sini marilah kita saling mengasihi. Perintah ini sudahkah kita lakukan. Selagi kita masih hidup. Setiap perintah yang Tuhan tugaskan kita harus selesaikan. Kalau dikatakan marilah kita saling mengasihi. Berarti kita harus mengasihi. Apakah kita harus pilih-pilih orang? Apakah kita hanya mengasihi orang yang sayang sama kita? Apakah kita hanya mengasihi orang yang mungkin kasih duit kepada kita? Pencaharian kita? Tidak. Karena di dalam firman Tuhan jelas dikatakan. Marilah kita saling mengasihi. Tanpa terkecuali. Semua pribadi. Semua orang. Yang ada di sekitar kita. Yang kita jumpai. Kita harus belajar untuk mengasihinya. Mengasihi bukan dengan kasih dunia. Kalau dengan kasih dunia banyak. Orang tidak percaya Tuhan bisa lakukan. Tetapi kita dipanggil untuk mengasihi dengan kasih Tuhan. Orang yang mengasihi dengan kasih Tuhan. Dia tidak pandang bulu. Mungkin orang itu mengecewakan kita. Mungkin pernah menipu kita. Nyakitin kita. Fitnah kita. Jelek-jelekin kita. Ngomongin kita yang tidak baik. Tetapi kita tetap mengasihi dia. Ini. Karena Tuhan sudah memberikan contoh. Bagaimana dia disiksa. Bagaimana dia ditombak. Diludahi. Dicambuk. Tetapi apa yang dia lakukan ketika dia ada di atas kayu saling. Adakah dia berkata. Bapak balaskan kepada mereka. Kan tidak. Justru dia berkata. Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini. Kasih Tuhan inilah. Bapak ibu saudara. Yang harusnya ada. Di dalam kehidupan Bapak ibu saudara dan saya. Penting untuk kita. Hidup berjalan di dalam kasihnya. Karena menunjukkan pribadinya. Sifat daripada Allah itu. Ada dalam diri kita. Jadi kalau kita di dalam kehidupan ini. Belum bisa mempraktekan kasih seperti ini. Maka. Tanda tanya. Benarkah Bapak ibu saudara. Sudah hidup di dalam Tuhan. Benarkah sudah mengalami kelahiran yang baru. Benarkah sudah berubah hidupnya. Kalau kita. Jadi orang Kristen sudah lama puluhan tahun. Apalagi kita mengajar. Apalagi kita menjadi hamba Tuhan. Apalagi kita melayani sebagai aktivis. Atau Bapak ibu saudara sebagai seorang jemaat pun. Yang mengakui dan rajin beribadah. Tetapi tidak punya kasih. Orang di luar sana akan bertanya-tanya. Benarkah. Bapak ibu saudara dan saya. Beriman kepada Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bertanya-tanya wajar. Karena kita tidak memancarkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah sifat Tuhan. Banyak diantara kita. Karena kita pintar. Karena kita pandai. Akhirnya apa? Kita semaunya sendiri. Kita tidak memikirkan hati dan perasaan Tuhan. Padahal Tuhan memberikan contoh kepada Bapak ibu saudara dan saya. Supaya kita mempraktekan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kelihatan kok. Ketika kita dihina. Bagaimana respon kita? Pak susah pak. Namanya juga dihina. Dijelek-jelekin. Bagaimana mungkin? Inilah Tuhan izinkan. Kita belajar. Bagaimana mempraktekan kasih Tuhan. Kalau mempraktekan kasih dunia itu mudah. Mempraktekan kasih Tuhan itu sulit dan tantangannya berat. Kita disakitin. Dianiaya. Dihianati. Justru kita harus belajar untuk mengasihinya. Kalau kita tidak hidup berjalan di dalam kasih Tuhan. Maka Bapak ibu saudara dan saya tidak berjalan di dalam perintahnya. Karena jelas tadi dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi terhadap siapapun. Kita harus belajar terus memberikan kasih itu dan memancarkan kasih itu. Kepada setiap orang. Dan kalau kita berhasil. Maka menunjukkan bahwa kita sudah mengalami kelahiran baru. Kita sudah menjadi manusia-manusia dengan pribadi yang diperbaharui. Pribadi yang mengenakan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untuk melakukan hal ini. Kita butuh relationship dengan Tuhan. Tanpa Bapak ibu saudara membangun hubungan relationship yang baik dengan Bapak di surga. Mustahil bisa melakukan kasih ini. Kita harus punya hubungan yang baik. Setiap saat. Setiap waktu. Setiap detik. Dalam kondisi apapun. Kita harus tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mari Bapak ibu saudara. Kalau kita memang mengasihi Tuhan. Berarti kita harus berjalan di dalam sifatnya Tuhan. Yaitu di dalam kasih Tuhan. Coba. Kalau kita melihat seorang anak. Bandelnya minta ampun. Nakal. Gak bisa dibilangin. Terkadang kita suka kesel kan. Kita bilang begini. Ini anaknya siapa sih? Nah. Orang saja kita bisa tebak. Ini anaknya siapa? Tapi kalau Bapak ibu saudara dan saya. Hidup kita tidak sesuai dengan sifat Tuhan. Orang akan bertanya. Ini Bapaknya siapa sih? Bapaknya Bapak di surga. Atau Bapak pendusta. Kita yang harus bisa merepresentasikan. Di dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Jadi penting Bapak ibu saudara. Supaya kita hidup berjalan di dalam kasih Tuhan. Dan kalau kita berjalan di dalam kasih Tuhan. Maka kita bisa memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sejati Bapak ibu saudara. Pastikan. Mau merasakan. Mengalami. Bagaimana kehidupan yang sejati. Yang sesungguhnya. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 berkata. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Di tengah-tengah kita. Yaitu. Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan telah mengutus anaknya. Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jelas disini dikatakan supaya kita hidup olehnya. Jadi Bapak ibu saudara. Kalau kita bisa berjalan. Dengan kasih Tuhan. Di dalam kasih Tuhan. Maka kita pun pasti akan merasakan. Menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Orang yang berjalan di dalam kasih Tuhan. Pasti dia gak stress. Dia gak pusing. Gak mudah pusing Bapak ibu saudara. Ketika ada orang menyakiti dia. Dia hanya tersenyum. Apapun masalahnya. Apapun problemanya. Dia tetap memandang wajah Tuhan. Dia tetap mempraktekan apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Karena dia sadar. Seharusnya dia dihukum. Tetapi justru karena kasih Bapak di surga. Dia diselamatkan. Nah sekarang saya mengajak mari. Setiap kita Bapak ibu saudara. Bapak ibu saudara dan saya. Kita semua juga diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita harus tunduk. Kita harus taat. Belajar. Berjalan di dalam kasihnya. Hal yang mungkin kelihatannya mudah. Mudah untuk diucapkan. Mudah untuk diperkatakan. Mudah untuk diajarkan kepada orang lain. Tetapi tidak mudah untuk kita praktekkan. Di dalam setiap kehidupan kita. Ini tantangan Bapak ibu saudara. Tetapi kalau kita tidak berhasil. Ya kita tidak menunjukkan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Bapak ibu saudara percaya kepada Tuhan? Atau tidak? Tunjukkan. Melalui sikap perbuatan kita. Banyak orang bisa bicara tentang kasih. Hebat. Orang di luar yang tidak percaya Tuhan pun dia hebat berbicara tentang kasih. Tetapi ada satu hal. Jangan sampai justru kita pandai berbicara kasih. Tetapi kita tidak pernah belajar. Atau kita tidak pernah mempraktekkan kasih itu. Kalau kita melihat orang di luar sana. Mereka bisa mengasihi orang lain itu hebat. Ketika ada orang sakit. Minta pertolongan. Nggak pakai ditanya latar belakangnya seperti apa. Nggak pakai ditanya kamu tinggal di mana. Penghasilanmu berapa. Langsung ditolong. Tetapi banyak orang yang notabene percaya kepada Tuhan. Ketika dia meminta pertolongan. Justru dia bertanya. Kamu tinggal di mana? Kamu anaknya siapa? Kamu beribadah di mana? Nah ini. Adakah kasih Tuhan? Apalagi ketika orang yang datang minta pertolongan kepada kita. Dia pernah menyakiti kita. Yang namanya disakiti. Siapa coba diantara bapak ibu saudara yang tidak pernah sakit hati? Ayo. Pernah sakit hati kan? Ngaku deh. Jujur. Pasti pernah sakit hati. Tidak ada manusia yang tidak pernah merasakan rasa sakit hati. Yang tidak pernah tidak disakiti. Pasti pernah merasakan disakiti. Yang menjadi pembedanya. Kita dengan orang yang tidak percaya. Kita yang hidup di dalam kasih Tuhan. Dengan orang yang hidup di dalam kasih dunia. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Dia sakitin kita. Dia jual. Kita beli. Kan begitu. Tetapi kalau kita hidup di dalam kasih Tuhan. Ada orang yang nyakitin kita. Kita tetap diam. Kita belajar untuk diam. Kita di fitnah. Ya udah gak usah bela diri. Ajarku diam. 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 Bisa gak? Banyak yang masih gagal dalam hal ini Bapak Ibu Saudara. Bertahun-tahun puluhan tahun. Jadi orang percaya. Beriman kepada Tuhan. Tetapi mulutnya gak bisa diam. Seberapa sering Bapak Ibu Saudara menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Secara langsung atau tidak langsung. Di depan orangnya atau di belakangnya. Seberapa sering kita perlu untuk merefleksikan diri kita sendiri. Karena hal-hal seperti ini bukan hal-hal yang kita. Ya ini biasa saja. Tetapi ini harus kita praktekan. Harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya sekarang. Bapak Ibu Saudara sampai detik ini. Ini di tahun 2024. Masih lebih cepat ngomong dulu baru mikir. Atau mikir dulu baru ngomong. Jawab masing-masing. Jangan angkat tangan. Saya tidak melihat Bapak Ibu Saudara. Tetapi angkat tanganlah di hadapan Tuhan. Rata-rata sampai saat ini ditanya. Ngomong dulu Pak baru saya mikir. Makanya sering sekali menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nyakitin siapapun itu Bapak Ibu Saudara. Ini terjadi. Baik itu kaum awam, kaum rohaniawan. Itu terjadi sampai detik ini. Bahkan pendeta pun masih melakukan hal seperti ini. Ngomong dulu baru dia mikir. Nah ini sekarang saya mengajak yuk. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita jangan ngomong dulu. Tapi kita belajar untuk merenungkan, memikirkan. Disinilah kita belajar hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau kita sampai menyakiti hati orang lain bahaya. Kenapa? Karena kita menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalau misalnya mati ya. Mau dijemput Tuhan atau mau dijemput hantu? Jawab sendiri. Ini penting buat kita bisa mengambil keputusan ke depannya mau seperti apa. Ayo. Mau dijemput Tuhan atau mau dijemput hantu? Kalau mau dijemput Tuhan tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup hanya aku percaya kepada Tuhan. Karena dia lah Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak cukup sampai disitu. Karena harus ditunjukkan, harus dibuktikan iman kita itu. Harus kita pertanggung jawabkan di dalam setiap tingkah laku perbuatan kita. Kalau kita mau dijemput sama Tuhan. Ya jangan sakitin hatinya. Jangan kecewakan dia. Kita harus tunduk dan taat. Hidup di dalam perintahnya, di dalam kehendaknya. Jangan kita menyimpang. Jangan kita mau hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita harus belajar bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan. Saat kita punya uang atau tidak punya uang. Saat kita bahagia atau kita tidak bahagia. Kita harus belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita mengambil keputusan-keputusan seperti ini. Sering sekali ya, sering sekali Tuhan membawa kita di dalam posisi-posisi yang tidak mengenakan. Posisi yang mungkin kita sakit hati. Aduh Tuhan, kenapa begini? Tetapi Tuhan izinkan. Supaya kita bisa mempraktekan, membuktikan benarkah kita mengasihi hati Tuhan. Ingat loh, kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita harus belajar untuk bisa hidup di dalam kasihnya. Bapak ibu saudara, mengasihi Tuhan gak? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita diberkati atau tidak diberkati, kita tetap tunduk sama dia. Kita tetap taat sama dia. Kita tetap peduli terhadap perasaannya. Jangan hanya peduli terhadap perasaan diri kita sendiri. Lalu ketika kita tidak mendapati apa yang kita inginkan, kita baru nangis-nangis sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan tolong. Nah ini. Ingat loh. Bapak ibu saudara dan saya, kita seharusnya semua meluncur ke dalam api neraka. Tetapi Tuhan dengan kasihnya yang luar biasa. Padahal setiap hari kita nyakitin dia. Kan mau dijemput Tuhan kan kalau mati. Belajar untuk tidak menyakiti Tuhan. Pak saya tidak pernah menyakiti Tuhan. Saya tidak pernah menyalipkan Tuhan. Saya tidak pernah membunuh Tuhan. Oke. Kita tidak membunuh secara fisik. Kita tidak menyakiti hati Tuhan secara fisik. Tetapi perkataan kita Bapak ibu saudara. Sikap kita, tingkah laku kita, sering sekali itu melukai perasaan Tuhan. Yang paling gampang, yang paling sering sekali dilakukan oleh orang-orang percaya adalah. Dia menyakiti Tuhan dengan mulutnya. Kalau dengan mulut. Oke lah orang banyak bilang, ya mulutmu harimamu. Oke. Tetapi sekarang ini, Pak saya tidak berkata-kata Pak. Tetapi jari-jarinya, apa yang dia tulis di story WhatsApp-nya. Apa yang dia tulis di story Facebook-nya. Apa yang dia lakukan. Apa yang dia bicarakan. Bapak ibu saudara harus merenungkan ini. Ketika kita masih sembarangan. Menulis status mengungkapkan emosi kita. Kekesalan kita. Kemarahan kita. Kita sedang melukai hati Tuhan. Justru ketika ada orang yang mungkin. Kalau saya begini Bapak ibu saudara. Bukan berarti saya tidak pernah disakiti. Bukan berarti saya tidak pernah difitnah. Bukan berarti saya tidak pernah dijelekan. Banyak yang ngejelek-jelekin. Yang memfitnah. Tetapi Tuhan izinkan. Inilah yang membuat kita belajar untuk berubah. Kalau dulu mungkin ketika ada orang menjelek-jelekan. Menghina, memfitnah. Saya bisa mungkin dia marah. Emosi. Keluarlah tanduknya. Ibaratnya dia jual kita beli. Emangnya kita takut? Enggak takut. Tetapi semakin kita belajar kebenaran. Semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan. Justru kita semakin takut untuk melukai hati Tuhan. Karena Tuhan perintahkan kita mengasihi semua orang. Termasuk dia yang menyakiti kita. Mengasihi orang yang menyakiti kita itu tidak mudah. Benar. Tidak mudah. Lalu gimana, Pak? Caranya supaya kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita. Ini kan yang Bapak Ibu Sudara tanya. Ini kan yang menjadi kebingungan Bapak Ibu Sudara. Bagaimana mungkin, Pak? Aduh, orang mau lihat mukanya. Udah empet, pet, pet, pet. Begitu kan? Terkadang kita belum lihat mukanya. Ya, ada orang itu udah melengos kita. Begitu kan? Nah, Tuhan ngajarin kita. Ketika ada peristiwa yang peristiwa tidak mengenakan. Kita harus tetap bisa mengasihi. Apa dan bagaimana caranya? Pandang Tuhan. Tetap ingat dan taruh Tuhan di depan mata kita, di depan muka kita. Dan Tuhan lah yang memimpin setiap perjalanan kehidupan kita. Jadi kita harus menghormati pemimpin kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Kita hargai dia setinggi-tingginya karena dialah yang memiliki hidup kita. Dialah yang berkuasa atas kita. Makanya kita harus hargai dia. Ketika kita mau bersikap, berkata-kata harus hargai dia. Kalau kita memandang Tuhan di depan mata kita. Maka ketika ada orang menyakiti kita, kita akan tetap belajar tersenyum. Kenapa? Karena hidup kita tidak terganggu. Orang fitnah kita, kita tidak terganggu. Kita hanya senyum saja. Tetapi senyumnya jangan senyum getir. Bagaimana tuh Pak senyum getir? Senyum getir tuh kayaknya nggak rehen lah senyumnya. Begini nih. Nah nggak enak ngelihatnya. Senyumlah lepas tulus dari hati kita yang paling dalam. Memancarkan kasih Tuhan. Seakan-akan orang itu tidak pernah mengasihi kita. Orang itu tidak pernah menyakiti kita. Nah kita harus mengasihi dia. Ingat Bapak Ibu Saudara. Sering sekali kita mengingat kesalahan orang lain kepada kita. Tetapi kita sering sekali juga melupakan kebaikan orang lain. Nah kita harus belajar Bapak Ibu Saudara dalam hal ini. Tapi kalau untuk kebaikan kita sendiri, kita selalu berusaha untuk ingat-ingatin kepada orang lain. Eh saya pernah berbuat begini loh. Saya pernah begini loh. Saya pernah begini loh. Tetapi kalau kita berbuat salah, kita berusaha untuk melupakan. Tapi kalau kesalahan orang lain, kita selalu ingat. Banyak yang terjadi seperti ini. Perbuatan baik selama 20 tahun dirusak hanya kesalahan satu kali. Orang menghapus kebaikan 20 tahun dan yang diingat hanya satu hari kesalahan itu. Mari Bapak Ibu Saudara makanya saya mengajak yuk. Kita belajar dari sekarang setiap detik demi detik di dalam kehidupan kita. Supaya kita terus memandang wajah Tuhan. Dengar-dengaran dengan dia setiap saat, setiap waktu berjalan di dalam kasih Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita berhasil, kita menunjukkan bagaimana kita bisa mengasihi, kita memperoleh hidup yang luar biasa. Bahkan sebelum kita masuk di dalam keabadian pun kita sudah merasakan bagaimana hidup berjalan bersama dengan Tuhan itu luar biasa. Kalau kita berhasil dalam hal ini, maka kita menunjukkan bahwa ada Allah di dalam diri kita. Kalau hidup kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan iri hati, selalu nyakitin orang lain, maka kita tidak bisa menunjukkan bahwa Tuhan hidup di dalam diri kita. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 13 dikatakan, Mari Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa di dalam setiap langkah kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita, setiap saat, setiap waktu kita hidup di dalam kasihnya. Karena itulah yang menunjukkan bahwa ada Allah di dalam diri kita. Kalau mulut kita jahat, sikap kita jahat, perilaku kita tidak benar, kita sering menyakiti hati orang lain, Tanda tanya, benarkah Tuhan ada di dalam kita? Kalau Tuhan tidak ada di dalam kita, berarti Lucifer, setan, iblis dan kegelapannya yang ada dan menjadi pemimpin kita. Hanya ada ini dua pilihan, kita dipimpin oleh Bapak di surga atau kita dipimpin oleh Bapak pendusta. Bapak Ibu Saudara yang menentukan kapan, bagaimana kita harus bisa menentukan. Ciri yang paling gampang orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, berjalan di dalam kasih Tuhan, Menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menjadi pemimpinnya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak yuk, kalau kemarin kita banyak salah, lupakan. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Sekarang mari kita berdoa, kita minta dan kita minta ampun, kita berjalan terus di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih buat kebenaranmu, firmanmu yang mengingatkan kepada kami. Bahwa kami harus menunjukkan engkau hidup di dalam diri kami. Bahwa engkau lah yang menjadi pemimpin kami di dalam perjalanan hidup ini. Kami tidak mau pandai berbicara tentang kasih, tapi kami mau pandai mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Memang sulit, tidak bisa rasanya, mustahil rasanya. Tetapi kalau Tuhan saja bisa, maka kami mau untuk belajar menjadi seperti engkau Tuhan. Bapak di surga engkau melihat setiap anak-anakmu yang mengikuti ibadah ini. Mereka juga mengalami masalah, Tuhan kiranya berikan pengampunan kepada mereka. Mereka yang tidak mampu mengasihi dengan kasih Tuhan, Tuhan mampukan dengan kasih Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Biar apa yang diucapkan, apa yang dipikir, apa yang diperkatakan semuanya mencerminkan kasih Tuhan dan di dalam kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita pandanglah Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu. Terimalah segala berkat dari Bapak di surga. Dan cinta kasihnya melalui gembala agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Penyertaannya, penghiburannya, pertolongannya, didikannya, melalui ala roh kudus yang menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.